Halo semuanya, selamat pagi untuk kembali ke 1st grade Selamat datang bersama Anda untuk hari ini di channel saya Saya juga merupakan pelajaran bahasa Inggris Anda Hari ini adalah hari 3 September 2021 Mari kita belajar bahasa Inggris dengan kembali ke 1st grade di sekolah Presiden How are you this morning? Are you well? I think that Halo anak-anakku kalau satu, berjumpa lagi bersama ibu pagi hari ini di video pembelajaran ibu untuk mata pelajaran bahasa Inggris Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat pagi hari ini ya dan tetap semangat untuk melanjutkan pelajaran kita Are you ready? Ya tentunya anak-anakku satu sudah siap untuk belajar pagi hari ini Prepare your book, yourself Jadi persiapkan segala apa yang diperlukan pagi hari ini Happy to see you Senang berjumpa kalian pagi hari ini ya Semoga bisa ya untuk melanjutkan pelajaran hari ini Oke For the first grade, our topic for today is about missing letters Classroom object Anak-anak kelas satu pagi hari ini adalah kita mencari huruf yang hilang pada benda-benda yang ada di kelas Tentunya anak-anak kelas satu sudah tahu semua ya Benda-benda yang ada di kelas Jadi pagi hari ini kita akan mencoba untuk mencari benda-benda yang ada di kelas Oke, sebelum kita mulai untuk mencari benda-benda yang ada di kelas In our lesson, help us to be understand it Help and bless our family and our teacher We pray In your name, Amen In the name of Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen Oke Anak-anak kelas satu, kita sudah berdoa Let's start or study for today Nah, anak-anak kelas satu pagi hari ini Ibu menampilkan kembali nama benda-benda yang ada di kelas Kenapa ibu tampilkan kembali? Supaya anak-anak kelas satu kembali mengingat You must remember that Jadi anak-anak kelas satu kembali mengingat benda-benda yang ada di kelas Dan untuk tugasnya nanti anak-anak kelas satu bisa mengingat Oh iya, kalau tas itu ada B, A, N, G Jadi tinggal kamu mencari huruf apa ya yang tidak ada Nah, seperti itu Oke, this Classroom object They are Bex Chair Book Scissor Glue Clayboard Globe Pencil And etc Jadi anak-anak kelas satu kembali disini Ibu menampilkan semua Supaya anak-anak kelas satu bisa melihat ya You can say that And sebelum mengerjakan tugasnya Anak-anak kelas satu bisa kembali mengingat Oke, let's see that Missing letters Missing letters itu anak-anak kelas satu adalah mencari huruf yang hilang ya Jadi perhatikan disini What picture is it? What is it? Tentunya anak-anak kelas satu sudah tahu ini ya This is a book Nah, pay attention for the letters B O And K Nah, anak-anak kelas satu perhatikan Book itu tulisannya seperti apa Huruf apa yang hilang disini Ya Tentunya ada huruf yang hilang ya Ada satu huruf yang hilang Itu dekat Di antara between B and O What letter is it? It is O Oke, that's good You can say that Bu Jadi tugasnya hari ini seperti itu ya Anak kelas satu Lihat gambarnya Dan Perhatikan huruf apa yang hilang Nah, nanti Ibu akan memberikan tugasnya Agak banyak ya tugasnya hari ini Karena Anak kelas satu akan menulis Nah Nanti ibu Kirimkan Di Grup Lembarannya Kalau tidak bisa di print Oke, bisa saja Langsung Dikerjakan di buku tugasnya Tidak usah digambar Atau apa Langsung saja Berikan Nomornya ya For example Number one Oke Number one is Netbook ya Jadi kamu langsung Tuliskan disitu Lengkapi Oke, itu tugasnya Pagi hari ini ya Semoga anda kelas satu Bisa mengerjakan di rumah Latihan ya Supaya Terbiasa Dan Ibu Menyatkan untuk Mengerjakan tugasnya dengan baik Oke, bye-bye Good luck Bye-bye